hai 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 teman-teman jumpa lagi di channel saya kali ini saya kembali akan membuat video tentang unboxing sebuah produk elektronik produknya baru aja gue beli dari Tokopedia ini sebuah produk elektronik yaitu sebuah game handheld konsol handheld atau konsol yang bisa dipegang di tangan ya nanti disini di deskripsi ininya terbaca Nintendo DSG kamera plus memory terikat 8 GB bonus game ya jadi ini gua beli handheld konsol keluaran dari Nintendo dan barangnya bukan barang baru which is barang free on atau istilah kerennya free on ini bahasa Indonesia nya second atau bekas gitu dan refurbish lah istilahnya barang yang sudah diperbaharui lagi gitu dan memang ini konsol keluarnya tahun 2008 jadi sudah lama jadi barang barunya pun sudah tidak ada kalau kalian cari dipasanan sudah tidak ada yang produk terbarunya karena Nintendo sudah men-stop produknya saya tidak perlu bukti lagi jadi kalau kalian beli pasti belinya dapatnya yang saya akan melakukan nah ini boxnya juga bukan box original ini hanya box dari tokonya spardus biasa langsung aja kita buka isinya satu persatu ini dia konsolnya satu buah konsol warna biru nah ini guys Wow ternyata ya begitu kalau di deskripsinya di deskripsinya katanya 85% barangnya itu produknya 85% dan ini emang jadi apa masih masih terlihat bagus kalau segilas tapi sudah banyak yang mengelupas atau sudah sudah dipegang tangan lah ya istilahnya nah ini sudah ada cerita apa ceretan-ceretan tapi menurut overall sih menurut gua untuk sekilas pandangan mata sih masih bagus sesuai lah dengan deskripsinya 85% ya ini sesuai dan masih dapat stylusnya walaupun enggak enggak sama dengan warna bodi ininya jadi mungkin ini tambahan ya bukan stylus asli bawaannya lihat langsung dalamnya seperti ini nah masih worth it juga layarnya juga masih walaupun ada sedikit ini atau saya pas ikas tangan lebih kelas tapi masih overall masih bagus ini konsolnya satu kemudian dapat ini charger tapi juga bukan di deskripsinya bukan charger ori kata ini charger kw nggak apa-apa sih yang mungkin masih bisa buat nge-charge gitu kan itu chargernya sama ini adalah R4 ini adalah semacam cartridge guys kartrige ini di belakang sudah terpasang di sini sudah tidak ada di sini di dalamnya ada apa ya Oh ini dapat lambangnya USB adaptor ya USB adaptor untuk micro SD nya jadi di R4 ini di cartridge belakang ini jadi R4 ini cartridge buat main game copyan guys jadi konsol ini udah bisa main game copyan which is bukan original lagi ya dan bukan game original jadi kalian cari di internet gamenya terus kalian copy dan copy ke micro SD nya masukin ke sini jadi bisa main game copyan gitu pakai ini pakai USB adaptor nya download dari internetnya pakai ini di PC terus masukin ada lagi apalagi kosong dah sama ini bonnya kalau kalian tahu harganya ini langsung aja gua tunjukin harganya segini guys hanya kalau kalian bisa baca di sini hanya Rp295.000 Rp295.000 kokos kirim gojek Rp30.000 Rp30.000 kurang Rp25.000 jadi Rp25.000 Rp5.000 tambah Rp295.000 jadi total Rp300.000 Rp30.000 ya misalnya ada pas link pembelian nya Oke langsung aja kita buka game nya kita ngemba nyalain oke nah ini Nintendo DS dan ini menunya web menu Jepang memang di distribusinya katanya mesin mesin depan jadi bukan mesin Asia atau Amerika tapi mesinnya mesin depan jadi bahasanya bahasanya depan ini tidak masalah karena untuk maininnya tinggal pencet A aja cuma masuk ke menu memory card ini langsung ini ada pilihan gamenya saya coba banyak sekali pilihan gamenya guys sudah di install nah ini kebaca disini ada 112 game yang udah di install sama tokonya lumayanlah banyak banget itu sih nah dia kalau berapa lama nggak dimainin dia langsung kayak slip slip gitu layarnya harus kita lihat A lagi pilih ke bawah atas bawah banyak guys ada 112 game dan ini gambarnya pun ya lumayanlah ke kelas PS1 atau PS2 ya antara PS1 dan PS2 oke alasan gue beli konsol ini yaitu karena kemarin itu ponakan gue main kerumah dan dia itu abis beli ini guys abis dibeliin sama ibu bapaknya itu menurut konsol handheld namanya itu game box jadi bentuknya itu kayak gameboy kayak gameboy jadul gitu kayak gameboy jadul dan dia sudah diisi 400 game dan dia itu belinya itu katanya seharga-seharga 200ribuan kata bapak ibunya dibeliin seharga 200ribuan lebih lah 230 atau berapa gitu kemarin bilang nah itu gamenya itu game-game jadul kayak game-game Nintendo jaman dulu yang ada Super Mario Bros terus terus ragman gitu ya yang masih game-game 2 dimensi lah gambarnya itu nah anak gue tuh minta namanya anak kecil kan ngelihat mainan terus ngelihat kakaknya apa adeknya main apa adek ponakan ya adek sepupu ya yang pengen gituan terus dia minta gitu kan aku gue pengen beliin jadi gue cari-cari di Tokopedia harganya sih ya kurang lebih segituan ada yang lebih murah sih dia bawa 200 gitu tapi gua ngelihat apa ini si Toko fun game ini ngejual ini produk handheld refurbish ini DSI dan harganya gak beda jauh cuman 295ribu seperti yang udah gue liatin tadi di di bonnya gitu kan 300ribuan lah which is gak beda jauh selisih mungkin ya 70ribuan aja 60-70ribu makanya gue mutusin beli yang ini aja walaupun kondisinya refurbish ya atau second atau pre-owned gitu karena masih bagus gitu kan dan ya untung-untungan sih kalau beli produk gini bisa awet bener-bener si awet sih ya jadi kayak gitu makanya kalasan gue beli konsol game ini karena anak minta gitu kan selain itu juga bisa buat pengalih perhatian anak gue nih guys karena anak gue kan udah mulai gede nih dia suka ngerecokin bapaknya kalau main game PS4 guys jadi makanya gue beliin yang kayak gini jadi dia main game sendiri ya kan gitu guys kalau kalian orang tua yang masih suka main game dan direcokin anaknya saya beliin yang murah guys nih salahnya nih tuh oke itu tadi latar belakang gue beli konsol ini ya kan terus apalagi ya oh ya dari tadi belum dicoba ya dites ya gamenya oh ya ini dia konsol Nintendo DSi ini adalah generasi ketiga dari dari Nintendo dual screen jadi yang pertama itu Nintendo dual screen keluar tahun 2004 terus yang kedua itu Nintendo DS lite namanya yang lebih kecil dari dual Nintendo DS lebih kecil dan lebih ringan makanya disebut DS lite nah ini yang generasi ketiganya Nintendo DSi ini ada tulisannya bedanya dengan yang konsol lama dia sudah ada kameranya kamera buat foto di depan sama di dalamnya sini ada dua kameranya gitu guys tapi dia sudah tidak ada slot di bawah sini kalau yang Nintendo DS lama sama Nintendo DS lite dia ada slot cartridge buat main game Game Boy Game Boy Advance dia ada di bawah sini kalau ini sudah tidak ada nah ini ya bentuknya masih bagus banget kita coba mainin game nyalahin lagi ya nah itu tadi dan ini katanya ketahanan baterainya lumayan lama kita coba main game apa ya game nya banyak banget nih deh 112 game dan ini tuh game nya tuh ya bener-bener bagus gitu gambarnya coba ini kita lihat kena fantasi ya kena fantasi 12 ini tuh ya setingkat PS1 lah di atas PS1 lah PS1 antara PS1 dan PS2 grafik loh kalau kalian lihat game nya animasinya lumayan udah 3D animasinya tuh udah 3D animasinya tuh udah 3D animasinya tuh udah 3D animasinya tuh lumayan ke console game seharga 300 ribuan lumayan banget guys worth it lah menurut gua kondisi ya walaupun kondisinya gak baru ya 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 kurang lebih kayak gitulah buat contoh aja biar video jelas videonya enggak terlalu lama udah segitu aja untuk konsolnya sendiri ini tombolnya ini a a b x y terus disini di petnya tombolnya masih enak semua kemudian disini ada tombol power ini ada tombol start dan select kemudian disini di bawahnya ada buat headset jack 3.5 mm sama ada volume tombol volume disini oh ya sama disini ada satu lagi tempat slot buat naro SD card selain ada micro SD di ininya di air tempatnya ini eh buat naro SD card jadi buat kalau mau foto mungkin di save nya di SD card ini nah itu aja ya segitu aja eh unboxing dan first impression dari konsol game handheld refurbish atau second atau pre-owned ini eh silahkan komen di bawah bagaimana tanggapan kalian kalau kita membeli game konsol game refurbish kayak gini apa masih worth it atau enggak kalau menurut gue sih masih worth it karena harganya juga sebanding lah masih gitu eh hanya di kisaran 300.000 Sampai jumpa di video berikutnya kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe di like share dan komen di bawah sampai jumpa di video berikutnya guys bye-bye Hai 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 hai